ini mulai ke mulai ke isinya struktur bajak tadi masih pengantarnya elemen tarik itu ya satu buah elemen yang dikenai gaya tarik begini ya tegangannya sudah sangat kita kenal tegangan yang terjadi itu adalah P dibagi dengan luasnya jadi ini tegangan yang terjadi lalu kekuatannya kekuatan nominalnya ya mestinya tinggal luas dikalikan dengan kekuatan maksimumnya nah kekuatan maksimum untuk bajak itu tadi ada dua itu tergantung kegagalan jadi kita harus bicara kegagalan dulu kegagalan elemen tarik saya perkecil aja grafik yang tadi ya tegangan dan regangan grafiknya lurus begini terus yield terus rain hardening ultimate ini ada f yield ini ada fu waktu saya batang ini saya tarik dengan gaya P yang kecil mungkin baru sampai sini ya ya dia tambah panjang aja ya anda sudah bisa ngitung panjangnya tambahan panjangnya gaya P dibagi dengan panjang awal dikali dengan panjang awal dibagi E dibagi dengan A juga anda dapatkan deformasinya kalau ditarik terus sampai mencapai yieldnya ya dia akan berdeformasi tambah lewat tambah panjang sih ya tapi sebanding dengan gayanya nah pas pada saat mencapai yield dia akan nambah panjang terus tanpa gaya P nya bertambah ya karena tegangannya gak nambah lagi setelah f yield di daerah sepanjang ini yang terjadi hanya regangan kalau regangan itu kan di delta L per L ya L ini kan panjang awal yang tetap aja jadi kalau regangan meningkat artinya tambahan tambahan panjangnya meningkat terus tanpa ada penambahan gaya jadi batangnya jadi melar tambah panjang dan ini suatu kegagalan tidak boleh terjadi nah kalau itu tidak boleh terjadi nominalnya mestinya adalah f yield gaya P nya nominal dikalikan dengan luas penampang tentu ya karena kan tegangan itu kan gaya dibagi luas penampang terus kalau kita punya suatu penampang dengan f yield tertentu karena mutubah janya kita ketahui artinya dia mampu menerima gaya tarik sampai segini cuma sampai P n begini oke nah prinsipnya kalau begitu P ultimate nya yang dihitung ini kan baru gaya P kalau kita pakai LRFD PU nya artinya harus lebih kecil atau sama dengan V dikalikan P n yang ini jadi sederhana kalau begini ini tergantung P nya ini beban mati atau beban hidup atau sudah campuran dari macam-macam tergantung problemnya nanti bisa kita lihat di contoh kita hitung tegangan yang terjadi tinggal dibagi luas malah tidak perlu menghitung tegangan gayanya saja maaf tidak perlu menghitung karena yang kita cek gaya dalamnya jadi gaya tariknya saja berapa dari penampang yang kita pilih kalikan dengan f yield nya lalu kita dapatkan kekuatan tarik nominal kita reduksi kalau tidak salah ini 0,9 nanti kita formalkan setelah ini 0,9 maka ketentuan LRFD akan terpenuhi ini kalau pakai ASD P nya namanya PA jadi gaya dalam tarik di struktur akibat kombinasi pembebanan yang servis yang tidak ada tidak ada faktor beban ini harus lebih kecil atau sama dengan PN per omega kalau tarik ini rasanya V nya 0,9 omega nya 1,67 jadi tinggal ikuti ketentuan ini saja nah ini kalau penampangnya utuh penuh begini penampang utuh itu kalau di istilah ISJ itu ada indeks G nya di sini gross G nya dari gross penampang utuh gross section gross section memang bisa penampangnya tidak utuh kira-kira ini sudah siang kalau pagi-pagi itu jam 7 nya kalau yang siang ini di akhirnya yang sudah sering hilang memang bisa penampangnya jadi tidak utuh gimana kira-kira kenapa kira-kiranya udah tinggal berapa yang hadir oh masih 25 kayaknya gak bisa kalau baja gak bisa bisa sebenarnya tergantung dari bagaimana Anda kalau ini misalnya gak disambung batangnya hitumpuan ini paling tidak gimana menyambungkannya kalau ini di last memang utuh semua tapi kalau pakai baut artinya harus di lubang ini penampangnya nah ini bikin gak utuh ini lubang ini karena kalau kita tinjau di sini penampangnya luas penampangnya sudah tidak lagi A gross jadi kalau ini misalnya pelat yang tebalnya sekian ini tingginya yang kelihatan di sini D gitu eh tingginya H T nya itu thickness di sini luasnya penampang utuh T kali H tapi pas di lubang yang ada bautnya luasnya gak segitu lagi berapa luasnya kira-kira kalau diameter lubangnya D satu lubang diameternya D di sini ada dua kalau potongan beginikan ya luasnya tinggal berapa awalnya T kali H dikurangi dikurangi bukan H dong ya lubangnya diameternya D D kali T mestinya kan ini penampang kan kita kalau saya potong di sini yang kelihatan itu hanya gini jadinya oh bautnya tadinya begini terus ada lubang gitu kan nah gitu kan ya oh iya dilihat dari depan nih ini lubang bautnya yang ininya D diameter lubangnya D ininya sih tetap T tebalnya ini dilihat dari dilihat dari depan atau dilihat dari belakang sini jadi luasnya ini F per A nya saya hapus ya biar gak mengganggu luasnya jadi jadi berkurang sebesar D kali T ini disebutnya sebagai A N net area net itu apa terjemahannya kita ya bersih kalau tidak salah luas penampang bersih kalau ini utuh ini bersih yang bersih ini setelah dikurangi lubang kalau di penampang itu ada lubangnya oke dan kalau ada lubangnya berarti A N ini pasti lebih kecil dari A G A N pasti lebih kecil dari A G oke kalau A N lebih kecil dari A G tegangannya gimana tegangan di situ kalau kita pakai ini yang sama kalau kita pakai rule yang sama dengan disini ini kan tegangannya udah gak kelihatan karena kekuatannya adalah A field dikalikan A G nah kalau kita pakai yang itu kalau kita pakai P N atau P U yang sama tegangannya akan lebih tinggi disini artinya kondisi disini akan lebih kritis dibanding di tengah-tengah lebih menentukan yang ini karena kalau kita pakai A N disini P N nya akan lebih kecil kalau P N nya akan lebih kecil nanti akan lebih membatasi untuk gaya tarik yang boleh diterima nah tapi ada tapinya kalau disini tegangannya lebih besar oke gak apa-apa ini hasil penelitiannya saya tinggal membaca kodenya saja dan menerangkan ke Anda waktu F U tercapai tegangannya meningkat regangannya meningkat tanpa ada penambahan tegangan nah regangan itu kan delta L per L panjang itu panjang bagian ini untuk lubang yang segini ini lubangnya saya perbesar nah gini untuk daerah yang ini yang ada lubangnya ini L nya kan cuma segini jadi regangan besar pun gak ada masalah karena L nya itu kecil panjang awalnya kecil jadi buat untuk penampang yang ada lubangnya karena lubang itu gak pernah panjang-panjang begini ya bikinnya ini kecil sebesar bautnya saja dia tidak ada masalah menerima regangan terus-terusan begini karena dia tidak akan tidak akan jadi panjang panjang sekali karena panjang awalnya pendek jadi delta L nya kan sama dengan epsilon kali L epsilon nya besar sih boleh-boleh aja disini karena L nya kecil karena panjang awalnya disini kecil jadi yield tidak akan jadi masalah di daerah ini masalahnya kapan ya kalau yield tidak ada masalah ini nanti kalau sudah sampai disini ini robek putus jadi nanti ini mulai robek tetap dulu terus robek lubangnya mulai berpisah nah untuk kondisi disini yang menentukan itu yang ini yang ini dia gak takut gak apa-apa biar terjadi saja FU yang menentukan makanya PN yang kedua itu ada AN dikalikan dengan FU jadi kalau ini F duluan FU kali AN ini untuk di penampang yang utuh yang tidak ada lubangnya kalau di tempat yang ada lubangnya ceknya ini karena itu buat mereka tidak buat tempat yang ada lubangnya itu gak mengganggu jadi kita perlu cek dua kalau ada lubangnya kalau tidak yang satu saja jadi perlu cek ini nah untuk ini kalau PNnya sudah dapat kita tinggal cek lagi PU harus lebih kecil atau sama dengan VPN dan atau kalau pakai ASD PA nya dengan tarik yang terjadi itu harus lebih kecil dari PN per Omega dengan V dan Omega yang berbeda karena ini mode kegagalannya mode kegagalannya berbeda ini kegagalannya yield sedangkan ini namanya kegagalannya retak atau putus atau fracture jadi untuk yield failure yang ini fracture failure jadi ada dua pengecekan yang perlu kita lakukan untuk batang tarik dua kalau dua-duanya kondisinya ada satu di penampang utuh ceknya itu hitung nominalnya kalikan dengan V atau bagi dengan Omega terus bandingkan dengan gaya tarik kombinasinya apakah kombinasi LRFD atau kombinasi ASD satu lagi kalau ada penampang yang ada lubangnya kapasitasnya segini F ultimate nilainya pasti lebih besar daripada F yield dikalikan dengan AN AN itu pasti lebih kecil daripada AG karena ada pengurangnya lubang ini rule ini tetap sama tapi V dan Omega nya juga berbeda V nya 0,75 untuk kondisi yang ini Omega nya 2 ya disitu 2 udah ini ketentuannya nanti akan ada tambahannya lagi jadi ini ini belum final ini sebenarnya masih ada tambahan lagi tapi urut-urutan penjelasannya seperti ini ada pertanyaan sejauh ini rasanya kalau disini pakai contoh dulu oh nggak pakai contoh dulu mulai ke efektif dulu ya jadi begini biar tidak hafalnya yang ini nah ada satu lagi satu lagi yang mempengaruhi itu namanya faktor shear lack ini shear lack juga nggak ada nggak ada terjemahannya di Indonesia jadi terpakai shear lack aja ini terjadinya pada sambungan pada sambungan jadi ini dua hal yang berbeda dengan ini berbeda dengan dua yang tadi tapi terkait dengan yang fracture ini jadi kalau di sambungan sambungan itu ya disini ya sambungan ketumpuan atau sambungan antar batang begitu bisa terjadi shear lack kalau misalnya penampangnya tidak tidak tersambung semua tidak tersambung semua itu misalnya begini kalau penampangnya siku itu misalnya ya ini penampangnya siku jadi kalau dilihat dari depan dia begini nah gitu ini sikunya keluar papan tulis yang satu ya yang sebelah atas keluar papan tulis ini dilihat dari depan nah sambungannya ke gaset ini hanya di satu sisi misalnya kalau di last ya hanya begini jadi kalau disini kelihatannya seperti ini aja ini plat penyambung yang ini kan dilihat dari depan kan ya dilihat dari depan dan di last disini jadi shear lack itu kurang lebih prinsipnya begini kalau anda tarik ini kalau kita beri gaya tarik gaya tariknya itu tersebar di seluruh penampang seluruh penampang ini tapi pas disambungan yang disambung yang disambungkan hanya yang ini gaya yang disini harus pindah ke sambungan tapi harus lewat bawah dulu jadi ada itu yang namanya shear lack dia harus nunggu dulu lewat sini dulu baru pindah ke sambungan kalau mau shear lacknya hilang sambungannya harus dibuat ada sambungan yang ke arah sini tapi biasanya kalau untuk siku gak pernah ada yang buat gitu jadi bikin lagi sambungan disini ketumpuannya ke sana terus di last lagi disini nah itu faktor faktor shear lacknya hilang jadi satu gitu angkanya jadi yang seperti ini atau kalau tidak kalau dibaut juga sama aja misalnya lastnya diganti jadi dibaut seperti ini ya sama aja yang dibaut kan satu sisi yang dibaut satu sisi yang sini kan belum ada disitu nah itu mengakibatkan adanya shear lack jadi ada faktor shear lack hurufnya U hurufnya U nah nilainya ini ada tabelnya di AISC ada tabelnya tergantung kondisinya yang mana jadi ada macam-macam tabelnya saya juga gak ngapalin semua itu tinggal dibaca di tabel prinsipnya kalau ada bagian yang tidak tersambung maka faktor U nya ini masuk jadi AE A efektif itu adalah AN dikalikan dengan U AE itu efektif area efektif area nah yang dipakai disini itu adalah efektif jadi bukan AN karena ini kan tadi juga disambungan kan adanya yang ada ada lubangnya ini itu kan adanya disambungan jadi ini ganti dengan AE PN nya itu adalah FU dikalikan dengan A efektif dimana A efektif itu AN jadi lubang sudah dikurangi kalau ada lubangnya dikalikan dengan faktor shear lack U yang nilainya bisa dibaca di tabel atau bisa dihitung dari formula yang ada di tabel tergantung kondisinya mungkin tidak sempat menghitung yang U jadi beberapa contoh itu U nya dianggap satu dulu agar memahami proses ini dululah yang pakai tabelnya mungkin minggu depan baru kita coba lihat Anda sementara bisa lihat dulu kalau mau melihat jadi begini A efektif dipakai dimana A efektif itu AN dikalikan dengan U kita masuk ke contoh kalau ada yang mau ditanyakan silahkan disampaikan saya ambil contoh yang ada di buku selamat menikmati